Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Langkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa berhubungan Di rating nomor 1 Amin Ya Robbal Alamin Halo guys, apa kabar? Tentunya sehat ya guys Kembali lagi nih bersama Mimin Kali ini Mimin akan membahas prediksi dan ulasan sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut Yuk kita simak dulu episode sebelumnya Yang tentunya sangat semakin menarik untuk kita simak Terlihat bahwa di adegan pertama di episode sebelumnya Dilihat ya guys Bahwa Nana Ternyata ditolong oleh sindikat jaringan penjual organ tubuh Sebagian Sontak saja Disitu pun Orang tersebut berniat akan menjual Nana Tapi setelah Nana Tapi setelah Nana berada di tempat penjualan organ tubuh tersebut Kita lihat disitu pun dibawa lari oleh seseorang Yang ternyata orang tersebut adalah sama seperti yang Nana alami Orang tersebut juga akan dijual organ tubuhnya Tapi orang tersebut berhasil lari dan mengajak Nana Akhirnya Nana dan orang tersebut berhasil lari untuk meninggalkan tempat tersebut Tapi tak lama kemudian Nana dan orang tersebut terpisah ya guys Dan nampaknya Nana disitu ketahuan oleh orang tersebut Dan saat Nana mau dibawa sama orang tersebut Nana nampaknya malah jatuh ke sungai tuh guys Sontak saja disitu Nana pun terlihat hanyut di sungai ya guys Nah di adegan lain terlihat ya guys Bahwa Mas Dewa dan Pasya kesana kesini untuk mencari keberadaan Nana Dan setelah Nana mendapatkan informasi Kalau Nana berada di terminal Dewa dan Pasya pun kesitu Dan ternyata Dewa dan Pasya melihat ada keributan di terminal tersebut Dan ternyata orang tersebut adalah Kepin dan anak buahnya Yang saat itu lagi mencari Nana juga Sontak saja disitu Dewa dan Pasya langsung bantuin Kepin tersebut Yang lagi-lagi berantem sama pereman di terminal tersebut Nah tak lama kemudian setelah perkelahian pun selesai Nampaknya ada salah satu sopir atau kenek bus yang ngasih tahu keberadaan Nana kepada Dewa Bahwa Nana dibawa oleh seseorang ibu-ibu dan turun di Cimoyang Sontak saja disitu Mas Dewa dan Pasya Begitupun dengan Kepin dan anak buahnya langsung menuju ke tempat tersebut Tapi saat Dewa di perjalanan Terlihat ya guys bahwa Dewa ditelepon oleh Neratu Bahwa ibu para mengalami kesakitan dan harus segera dibawa ke rumah sakit Sontak saja disitu Dewa pun bingung Dan tidak ada pilihan lain kalau Dewa harus pulang ke rumah Dan mencari pun diserahkan kepada Pasya Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa saat itu Putri menelpon Lula Menanyakan kabar dari Nana yang tidak kunjung ke butik juga Disitu pun Lula menjawab kepada Nana Nana kabur dari rumah dan menghilang Sontak saja disitu Putri langsung ngabarin dong teman-teman gengnya Untuk segera mencari Nana Dan Putri pun mengerahkan seluruh anak buahnya Bang Jaki Begitupun dengan teman-temannya tuh guys Ternyata banyak ya guys yang perhatian sama Nana Karena Nana seperti yang kita tahu dia adalah orang yang baik Nah di adegan lain terlihat ya guys Bahwa Pasya begitu pun dengan Kepin Dan anak buahnya terus mencari keberadaan Nana Tidak yang lain pun terlihat juga Dimana Putri dan kawan-kawannya mencari keberadaan Nana juga ya guys Dan mereka pun menyebar ke seluruh penjuru wilayah tersebut Di adegan lain terlihat ya guys Bahwa disitu Nana sedang hanyut di sungai Tak lama kemudian Nana pun terseret arus tersebut hingga ke dasar sungai tersebut Setelah tak lama kemudian Nana pun disitu terlihat sadar ya guys Dan Nana pun meminta tolong kepada orang-orang yang berada disitu Nah nampaknya disitu ada orang terlihat ibu-ibu yang melihat Nana tuh guys Mudah-mudahan orang tersebut adalah orang yang sangat baik ya guys Tidak kayak ibu-ibu yang sebelumnya Nah nampaknya di episode malam ini Akan ada dimana nantinya Kevin dan anak buahnya terus mencari Nana Dan seperti yang kita tahu ya guys Bahwa Kevin sudah tahu kalau Nana dibawa oleh jaringan sindikat penjual organ tubuh Oleh anak buahnya yang ngasih kabar terhadapnya Begitupun dengan pas ya ya guys Nah terlihat ya guys Di adegan lain untuk episode nanti malam Terlihat disitu dimana ibu-ibu yang ternyata yang waktu itu membawa Nana lari Terlihat disitu bersama pas ya Begitupun dengan Kevin masuk ke ruangan penjual organ tubuh tersebut Untuk mencari keberadaan Nana Nah disitu pun Kevin pun bersama pas ya Bertemu dengan ibu-ibu yang Waktu itu menyelamatkan Nana di bus Dan membawa Nana ke tempat itu Dan ibu-ibu tersebut nantinya akan menjawab kepada Kevin dan pas ya Bahwa Nana sebenarnya sudah jatuh ke sungai dan hanyut Bahkan Nana disitu ibu-ibu ucapkan sudah meninggal dunia Padahal seperti yang kita tahu ya guys Bahwa Nana berhasil diselamatkan Nampaknya di episode malam ini Akan ada nantinya Kevin dan Anak buahnya Begitupun dengan pas ya dan mas dewa Dan begitupun dengan putri Dan geng pinknya Akan mencari keberadaan Nana Mudah-mudahan di episode malam ini Akan ada dimana ibu-ibu yang menyelamatkan Nana Waktu itu Di sungai bisa membawa Nana pulang Ke rumahnya dan menyelamatkan Nana Hingga sehat kembali ya guys Dan mudah-mudahan juga Ada hubungannya dengan ibu kandung Nana Yang sebelumnya Tidak tahu asal-usulnya ya guys Apakah orang tersebut adalah Ada hubungannya dengan Nana Atau hanya sekedar orang baik Yang menyelamatkan Nana Nah mudah-mudahan Di episode malam ini Nana segera ditemukan oleh dewa Dan bisa kembali ke rumah buah anak Dan bisa menunjukkan keromantisan Antara dewa dan Nana lagi ya guys Dan mudah-mudahan Di balik semua ini Ada hikmahnya ya guys Dan bisa bahagia kembali Tapi bisa kemungkinan juga Di episode malam ini Nantinya Nana tidak akan dulu pulang Ke rumah buah anak Dan bisa kemungkinan Nantinya Nana bisa menemukan ibu kandungnya Nana yang tidak tahu Asal-usulnya ya guys Nah itu tadi Ulasan dan prediksi Buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih